Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komprek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergagung gak? Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Kali ini, pria yang juga menjabat ketua umum GP Ansor itu menganalogikan gonggongan anjing saat menjelaskan aturan penggunaan toa masjid dan musola. Ia semula membayangkan hidup di tengah lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah non-muslim itu membunyikan toa sehari lima kali dengan keras secara bersamaan. Bagaimana rasanya? Tanya Yakut. Menag lantas membuat analogi lain. Misalnya, tetangga di kiri, kanan, depan, belakang kita memelihara anjing. Dan di waktu bersamaan, anjing-anjing itu menggonggong. Apakah tidak terganggu? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komprek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu gak? Pernyataan Yakut itu sontak direspon banyak pihak. Mereka menilai tidak sepantasnya Yakut berbicara seperti itu. Lantaran ucapannya itu, ia dilaporkan ke polisi. Meski tak sedikit, yang menyaksikan itu akan diproses sebagaimana mestinya. Dua perumpamaan yang dilontarkan Yakut dinilai sangat tidak relevan. Pasalnya, selain masjid, tidak ada rumah ibadah apalagi punya non-muslim yang membunyikan toa sehari lima kali. Secara tidak langsung, Yakut mengatakan azan yang berkumandang lima kali dalam sehari telah membuat non-muslim tidak nyaman. Begitupun dengan anjing, bagaimana bisa ia menganalogikan suara anjing dengan azan yang diantara keduanya memiliki kutub saling berseberangan. Azan merupakan panggilan suci bagi umat Islam, sementara anjing adalah hewan najis yang harus dijauhi. Sebelumnya, pada pertengahan Oktober 2021 kemarin, Yakut juga membuat pernyataan kontroversial. Waktu itu, ia mengatakan bahwa Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama, bukan untuk umat Islam secara umum. Akibat pernyataannya tersebut, sebagian kalangan mendesak presiden untuk mendepak Yakut dari kursi Menteri Agama. Bahkan ada pula yang mengusulkan agar Kementerian Agama dibubarkan, lantaran keberadaannya lebih mengakomodir kepentingan orang-orang Nahdlatul Ulama. Selain anjing menggonggong dan Kementerian Agama hadiah negara untuk NU, Yakut juga pernah membuat heboh media sosial. Pada Juli 2021, Yakut memberikan ucapan selamat hari raya kepada umat BHAI. Pernyataan Yakut itu menuai polemik. Banyak yang protes karena mereka menilai BHAI sebagai aliran sesat. Hingga saat ini pemerintah Indonesia hanya mengakui 6 agama, serta beberapa penganut aliran kepercayaan, dan BHAI tidak ada di dalamnya. Sejak dilantik sebagai Menteri Agama pada Desember 2020, Yakut beberapa kali tereka mengeluarkan pernyataan kontroversial. Beberapa bulan setelah dilantik, ia pernah mengusulkan agar semua doa agama dibacakan dalam acara internal Kementerian Agama. Menurutnya tidak adil jika dalam satu acara yang dihadiri oleh orang-orang berbeda agama, doa yang dipanjatkannya milik orang Islam. Namun usulan Yakut itu ditentang banyak pihak meski ada juga yang mendukungnya. Terima kasih telah menonton!